Jokowi dan Prabowo dapat fasilitas yang sama dari negara, Kampret masih ribut. Jokowi ingin cuti, bukan masalah apa-apa. Jokowi memang tipe pekerja yang bertanggung jawab tidak mau setengah-setengah. Jokowi ingin memastikan bahwa tidak ada pekerjaan yang terpengkelai, benar-benar ingin menjalankan amanah sebaik mungkin. Ketika aturan memperbolehkan peta Hana yang nyapres untuk cuti, Jokowi memilih tidak cuti. Bukan karena ingin memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye, Jokowi ingin memastikan jika dirinya bisa bekerja hingga masa jabatannya habis. Jokowi enggan meninggalkan pekerjaan nangkrak seperti yang dilakukan Presiden sebelumnya. Pengalaman pemimpin Indonesia dalam kondisi banyak proyek nangkrak benar-benar nyesakan. Jokowi tak ingin hal ini terjadi setelah kepemimpinannya. Jokowi tidak hanya siap menang, tapi juga siap kalah. Jika kalah, dirinya tidak mau Presiden selanjutnya mengalami nasib yang sama seperti dirinya di Pilpres 2014. Dirinya ingin Presiden selanjutnya bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dengan baik. Dirinya ingin menyiapkan kondisi yang baik untuk Presiden selanjutnya. Itu jika Jokowi kalah, namun hal itu terus dinyinyir oleh Kampret. Kampret berlagak bijak dengan membahas soal etika dan moral tentang pilihan Jokowi tidak cuti. Mereka membandingkan dengan SBY dan Sandi yang cuti dari jabatannya saat nyalon. Kampret mengatakan pilihan Jokowi tidak cuti memang tidak melanggar aturan, tapi secara etika moral, Jokowi sangat tidak etis. Itu menurut Kampret, Kampret memang panik. Pasalnya, jika Jokowi tidak cuti, setiap langkah Jokowi akan berpotensi menarik simpati rakyat, terlebih jika banyak proyek-proyek hebat yang diselesaikan Jokowi di sisa jembatan. Jokowi terbukti tidak memanfaatkan fasilitas negara ketika kampanye. Beliau selalu kampanye di masa libur akhir pekan menggunakan fasilitas pribadi. Beliau benar-benar bisa memposisikan diri kapan sebagai presiden dan kapan menjadi capres. Beliau bisa menempatkan diri. Namun, tak bisa dibungkiri jika masih saja ada fasilitas negara yang melekat. Seperti fasilitas kesehatan, pengamanan, dan pengawalan. Jokowi mendapat ketiga fasilitas itu semua. Apakah Jokowi tidak seharusnya mendapatkan fasilitas negara tersebut? Jawabannya harus. Ada undang-undang yang mengatur seorang capres bisa mendapatkan fasilitas itu semua. Tetapi, tidak hanya Jokowi, Prabowo pun dapat fasilitas itu. Menurut anggota Bawaslu, Rahmat Bekja, setiap peserta Pilpres 2019 mendapatkan fasilitas negara. Fasilitas ini tidak hanya melekat untuk Jokowi, tapi juga untuk Prabowo. Fasilitas tersebut berupa pengamanan, kesehatan, dan pengawalan. Kedua capres tersebut harus dijamin mendapatkan pengamanan standar calon kepala negara. Fasilitas negara yang melekat ke presiden sebagai peserta pemilu diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pada Basal 305, Ayat 1 Undang-Undang ini menyebutkan fasilitas itu menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler yang sesuai dengan kondisi lapangan secara proposional dan profesional. Saya kira semua sudah jelas. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari sikap Jokowi yang tidak memilih cuti. Tidak ada yang dilanggar oleh Jokowi. Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara selain kesehatan, pengamanan, dan pengawalan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Prabowo pun juga dapat fasilitas ini. Lalu kenapa Kampret masih ribut? Kampret memang maunya menang sendiri. Mereka ingin membatasi gerak Jokowi. Mereka paham jika Jokowi tetap bekerja seperti biasanya, sama saja setiap hari melakukan kampanye. Tunjungan kerja Jokowi bisa menarik simpati warga. Peresmian proyek prestisius juga semakin menahbiskan bahwa Jokowi memang presiden yang benar-benar bekerja. Rakyat tentu semakin cinta kepada Jokowi. Jangankan itu, salah satu Kampret Hidayat Nurwahid juga begitu panik ketika Jokowi jalan-jalan sama cucuknya Jan Entes. Jokowi dituduh menggunakan anak kecil untuk kampanye. Padahal Jokowi hanya ingin bermain dengan cucuknya. Sebagai seorang kakek, salah satu hal yang membahagiakan adalah bermain dengan cucuknya. Saya rasa seluruh kakek di dunia pun sama. Salah satu kebahagiaannya adalah bermain dengan cucuk. Jokowi pun heran. Mengapa Jan Entes mendapat nginyiran dari Kampret? Bahkan katanya mau dilaporkan ke bawah selu. Aduh, padahal kubu Prabowo juga ada yang jelas-jelas membawa anak kecil saat kampanye. Seperti PKS dan Amin Rais. Hal itu yang dikhawatirkan oleh Kampret. Mau tidak mau, mereka harus terus nginyir ke Jokowi dalam hal tidak mau cuti. Mereka mempreming Jokowi sebagai orang yang tidak beretika dan bermoral. Meskipun tidak dilarang undang-undang. Presiden yang tidak memiliki cuti ketikannya beres tidak etis. Padahal fasilitas yang tidak patulik Jokowi sama dengan Prabowo. Terima kasih telah menonton!